Intro Banjir bandang yang membawa material lumpur dan batu kembali terjadi dan menutup jalan penghubung antara desa Karangrejo dan desa Karanggede tepatnya di Dusun Wonosari, desa Karangrejo, kecamatan Arjo Sari, Kabupaten Pacitan pada Senin 8 November 2021 malam saat kejadian yang terjadi Senin tersebut banjir bandang membawa material lumpur dan batu sehingga menutup akses jalan desa dan akses menuju ke Bendungan Tukul hingga berita ini ditayangkan jalanan tersebut juga sempat tidak bisa dilalui oleh kendaraan terutama roda 4 sedangkan kendaraan roda 2 bisa melewati jalur alternatif yang menghubungkan dua desa tersebut 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 suara ini kayak pesawat tebel tidak tidak berarti bibar mager itu mulai material turun material longsor ya pak tapi terang ada orang yang terang itu itu tak apa ya? kalau puncut ini pak jalan tapi memang sampun itu ya? maksudnya ini hujan besar atau ini? ini sekitar 1 jam ini pak mesti mesti monster pak karena untuk kagam ya gil kalau misalnya kalau misalnya mau tentu terlalu agak ini keluarga itu itu sekalian itu 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 bisa lancar pak malah kagaman apa? ya musibah itu kagam juga musibah ini panjir bandang yang membawa batu dan lumpur itu berasal dari hulu sungai di kawasan Bukit Parangan yang berada di perbatasan pacitan dan Wonogiri akibat peristiwa tersebut jalan akses penghubung antara dua desa tersebut ditutup berdasarkan pantauan pacitanku.com alat berat wheel loader dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR mulai mengevakuasi material longsor dan membuka akses penghubung dua lokasi tersebut Dinas PUPR pacitan sendiri memastikan pihaknya selalu menyiagakan alat berat wheel loader di lokasi kejadian bencana sementara puluhan warga mengumpulkan bongkahan batu untuk dijual yang berasal dari Bukit Parangan saat ini banjir bandang di kawasan tersebut juga masih berpotensi terjadi sehingga masyarakat setempat diharapkan untuk mewasbadai kemungkinan potensi bencana susulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melaporkan dari lokasi longsor yang ternyata ini sudah langganan dan warga juga sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini jadi jalurnya nanti lewat sana disana ada jembatan untuk kendaraan berat mungkin sedikit susah ya karena licin dan warga juga memastikan ini untuk mengakut batunya untuk kendaraan berat sedang sudah datang disana untuk segera mengusirkan jalan dan membantu warga supaya bisa segera melewati jalan segera terima kasih pacitanku melaporkan dari lokasi kejadian Sultan Solahuddin mengabarkan dari desa Karangrejo kecamatan Arjosari untuk pacitanku.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!